ini kita mau lihat-lihat budidaya ikan nila jadi ini kita memanfaatkan sisa-sisa pembuangan sisa-sisa makan ayam petelur ya kita manfaatkan untuk makan ikan nila ya jadi kita juga ada budidaya ikan nila Oke langsung saja kita lihat ikan-ikannya jadi ini kolam pembibitan ikan nila ya ikannya masih kecil-kecil jadi ini kolam khusus untuk pembibitan ya kita memilihkan ini karena cukup mudah berkembang biak kita tinggal beriara di sini nanti dia berkembang biak dengan sendirinya dengan alami dia mudah sekali berkembang biak ini sebentar lagi kita pisahkan ke kolam pembesarannya nanti kalau udah ukuran segini kita bisa ke kolam pembesaran supaya nanti induknya bisa berkembang biak jadi untuk pakan ikannya kita manfaatkan kita memanfaatkan sisa-sisa pakan dari ayam petelur ya Jadi dari pembuangan pembuangan limbah sisa air minum dan pakan ayam petelur kita manfaatkan untuk ini untuk pakan ikan jadi tidak ada yang terbuang ya Oke jadi pemberian pakannya dari sini ya Nah ini dari dari sisa-sisa air minum ini ini nanti langsung masuk sini ini langsung ke kolam ikan ya jadi kita manfaatkan sisa-sisa dari pakan dan air minum ayam ini untuk memberi makan ikan jadi kita enggak usah tidak perlu beli pelet untuk makan ikannya cukup dari sini sudah bagus ikannya sudah sudah tumbuh besar ini 5 bulan udah bisa dipanen ikan ya ikannya ya jadi ini yang kolam pembesarannya ikannya dibawah ya nggak kelihatan kita coba kasih makan dulu supaya ikannya mau keluar Nah itu dia ikannya teman-teman ini udah kak besarnya ini ada ikan emasnya banyak peker ini sebentar lagi bisa dipanen ya setelah ini dipanen nanti kita ganti yang dari kolam pembikitan tadi kita pindah ke sini supaya yang disana nanti bisa berkembang pihak lagi ini sudah berukuran konsumsi ya paling satu kilo isi 6 ekor ikan ya Oke ini mau kita coba pancing ikannya kita lihat ini ikannya sudah 4 bulan sudah sebesar apa ikannya kita coba pancing ya Oh ini udah dapet ini ya 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 ini dia ikannya ini ya jadi ini ikan nila usia 4 bulan ya besarnya sudah segini 4 bulan dari dari kita pindah-pindah yang dari kolam pembikitan tadi ya jadi 4 bulan ukurannya sudah segini Oke jadi mungkin cukup sekian dulu video kali ini terima kasih sudah menyaksikan video ini jangan lupa nanti di like komen dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami seputar seputar peternakan dan pertanian dan juga perikanan ya terima kasih salam Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati 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 selamat menikmati